Penyelidikan lanjutan Penyelidikan yang dilakukan melalui handphone milik tersangka Kasudit Renakta di Transkrimung Polda Jambi AKBP Christian Adi Wibawa menerangkan Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan melalui handphone milik tersangka Ditemukan indikasi adanya korban lain Dari handphone milik tersangka tersebut ditemukan 4 video asusila lainnya dengan wajah wanita yang berbeda Namun untuk saat ini penyelidik masih menunggu laporan lainnya dari korban lain jika memang ada Kami melakukan stretching ataupun melakukan penelitian atau penyelidikan melalui handphone Ada beberapa yang kita temukan indikasi Ya indikasi tapi nanti kita melihat perkembangan ke depan Apakah ada korban-korban lain yang akan melapor ataupun mengadukan di Polda Jambi ataupun di Pores Jajaran Kabarnya ditemukan video Pak ya? Ya ada ditemukan indikasinya seperti itu Wanita berbeda Pak? Ya wanita berbeda Ada berapa video Pak? Yang sudah terteksi itu ada 4 orang 4 orang perempuan Tapi kita lihat apakah itu ada delik pidananya atau tidak nanti kita lihat Galaupun nanti ada korban yang melapor setelah kejadian ini Korban-korban lain melihat atau memonitor atas peristiwa ini ya kita akan tampung Diberitakan sebelumnya kasus pemerkosan ini terjadi usai korban dan tersangka mengikuti kegiatan MAPALA Pada saat kegiatan itu selesai tersangka mengajak korban untuk pulang bersama Namun setelah di perjalanan tersangka mengajak korban mampir tekosan atau TKP Sehingga pada saat itu tersangka langsung melakukan pemerkosaan secara paksa yang disertai dengan ancaman Rudi Ansyah Jambi TV